Adnan Oktar alias Harun Yahya difonis hukuman 8.658 tahun penjara atas kejahatan pelecehan seksual, pemerasan, pencucian uang, hingga spionase. Pengadilan Istanbul membatalkan fonis sidang awal tahun ini karena alasan prosedural. Sebelumnya, Harun Yahya difonis 1075 tahun atas kejahatan yang sama. Selain Harun Yahya, pengadilan juga menghukum 10 terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum mengatakan kelompok yang dipimpinnya telah terlibat dalam skema rekrutmen sejak 1990 dan melibatkan pencucian otak terhadap perempuan muda. Harun Yahya dipandang sebagai pemimpin aliran sesat. Ia menjadi terkenal melalui programnya di televisi online. Dalam siaran televisi tersebut, Oktar sering membuat pernyataan anti-Yahudi dan menyampaikan ceramahnya di siaran televisi pribadinya A9 TV. Saat tampil di televisi, Oktar terlihat dikelilingi wanita muda saat menyampaikan pendapat tentang agama dan politik. Hal ini membuat Harun Yahya sering mendapat kecaman dari pemimpin agama Turki. Terima kasih telah menonton!